Nyanyi Rosa mengklaim pandemi COVID-19 membuat dirinya kehilangan banyak pendapatan setahun terakhir ini. Meski begitu, Rosa menyadari bahwa jika dipaksakan nantinya konser musik menjadi sebuah kluster penyebaran COVID-19. Pendapatan semua musisi turun drastis ya, jadwal manggung cukup sulit, ini semua orang kena bukan diri kita, kata Rosa dalam Jumpa Pers Virtual, Jumat, tanggal 16 Juli 2021. Wanita 42 tahun itu merasa dirinya tidak mau kalah dengan pandemi. Sehingga, wanita yang akrab di Sapa Teh Oca itu memutar otak bagaimana bisa berkarya. Ini tidak mudah, kita semangatin diri kita sendirilah. Ya ada jalan keluar kalau kita berusaha, ucapnya. Aku mau kasih semangat atas tantangan dan kendala hidup yang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin, tambahnya. Mantan istri Yoyo Padi tersebut tak menampik bahwa selama pandemi COVID-19 harus tetap menghidupi karyawannya meski tidak banyak mendapatkan pemasukan. Semua orang sama problem tidak ada penghasilan. Aku bisa nabung sebelumnya. Inilah saatnya membuka tabungan dan mencari hal lainnya, jelasnya. Ya gimana caranya bisa mendapat penghasilan dari hal lainnya, sambungnya. Akan tetapi, lanjut Rosa, dirinya tak mau memaksakan kehendak melakukan apapun yang diluar nalar, agar bisa mendapat pemasukan guna menghidupi karyawannya. Ya berusaha biar bisa berpenghasilan. Harus optimis dan realistis, Ujar Rosa.